Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya semoga sehat selalu ya teman-teman ya baik-baik saja Kembali lagi kami hadir menyapa teman-teman semuanya berbagi informasi dan berbagi semangat Kita akan update untuk saham BRIS teman-teman yang pertama Selamat saya ucapkan sebelumnya untuk teman-teman yang masih setia masih haul ya untuk saham Beri Sariah ini Tutup terakhir luar biasa ya teman-teman ya naiknya sampai dengan 23% ini very strong uptrend ya untuk BRIS ini Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah membeli dari harga bawah dan masih menjaganya masih haul ya Tidak cemas tidak galau dan percaya diri untuk menyimpan saham yang sedang uptrend seperti ini Target sampai mana kita sudah menargetkan untuk BB BRIS ini dari awal ya teman-teman ya Mulai dari level 2460 kemudian dia masih rally naik di 3190 dan sampai hari ini close di 3760 Apakah akan lanjut naik nggak ada yang tahu ya teman-teman ya karena market kan banyak kepentingan di sana Sehingga kita follow the trend aja selagi dia masih bergerak naik ya kita masih ikuti terus Seperti itu teman-teman Nah pertanyaannya bagaimana untuk teman-teman yang mungkin ingin beli BRIS dan Dan apa namanya untuk beli pertama ya artinya nggak ada dia nggak punya sahamnya belum punya sahamnya dan Ya kita sarankan jangan Jangan masuk ini sangat berisiko tinggi teman-teman sekali lagi berisiko tinggi ya untuk teman-teman yang ingin Hendak masuk di saham yang sedang bergerak Kencang sekali kita hitung teman-teman tidak sedikit banyak ya teman-teman yang sudah meraih cuan floating profit ya dari saham berisiko Kalau teman-teman bisa akumulasi mulai dari level di atas sekitar 1200an pada bulan November Desember disini ya Dia akan terjadi sideways kecil ya lumayan panjang juga disini udah ratusan persen teman-teman floatingnya Hanya berbuah kesabaran dan ikuti tren aja ya Seratus tiga bulan persen Begitu teman-teman ya Jadi sekali lagi saya siapkan selamat untuk teman-teman yang floating profit dan Nikmatin aja enjoy ikuti aja tren sampai benar-benar tren itu Terjadi pembalikan dan Sudah berakhir seperti itu teman-teman ya sekali lagi untuk BRIS Seperti itu undelasannya kemudian untuk yang berikutnya kita akan abjet untuk PPRI Masih sektor yang sama ya dari banking BBRI pun sama teman-teman Kita lihat sama-sama ya closing hari ini terakhir di 4720 Sangat-sangat apa namanya kuat sekali Percaya jiri sekali naiknya untuk BBRRI Kalau teman-teman ikuti video kami Ulasan BBRRI ya Dari mulai entry nya Sampai dengan level-level stop loss dan target Semuanya sudah tercapai sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman ya Selamat untuk teman-teman yang sudah ambil posisi BBRRI Buyback maupun masih simpan sahamnya ya Kemungkinan untuk BBRRI kita akan mentargetkan ya terdekatnya dari closing hari ini di 4720 Kita mentargetkan terdekatnya ya teman-teman ya Bisa dicata teman-teman di 4860 dan setelah dia kemarin Sentuh level ini ya target pertama di 4620 ya hari ini dia candlenya kecil Tapi candle positif juga Tapi ya sekali lagi sama seperti kasus studio untuk saham BBRRI BBRRI juga memiliki potensi yang sangat-sangat berisiko tinggi Untuk teman-teman yang pertama kali akan beli saham BBRRI Sekali lagi untuk teman-teman yang akan beli saham BBRRI Alangkah baiknya tunggu dulu adanya momentum beli ya Artinya jangan masuk pada saat market ataupun saham ini sedang bergerak kencang sekali Nanti teman-teman bisa yang namanya nyangkut Oke teman-teman itu untuk update 2 saham dari sektor banking BBRRI dan BRRI Terakhir kita akan informasikan kepada teman-teman ya Kita baru aja di BSDE kita sudah entry teman-teman disclaimer on Tidak ada ajakan untuk teman-teman ikut ambil posisi di BSDE Jikalaupun teman-teman akan masuk di BSDE silahkan teman-teman untuk melakukan riset terlebih Oke kita ulas untuk saham BSDE Kita mundur ke belakang teman-teman Apa yang terjadi? Sekilas aja pergerakan untuk saham BSDE ini Uptrend bukan? Sangat-sangat uptrend ya Begitu dia naik disini konsolidasi naik lagi Kemudian dia turun ya Turunnya pun konsolidasinya juga terbatas juga meskipun agak curam ya teman-teman ya Tapi yang terakhir nih ya dia baru aja mengakhiri masa konsolidasinya ya yang 12 Januari ini Dia naik 9% koma 43 artinya eh apa namanya dia sudah break ya mengakhiri break level konsolidasinya di 1295 Nah seperti itu teman-teman apakah BSDE ini masih layak untuk di follow di ikuti Kita jawab ya ya teman-teman ya Jadi sangat-sangat memungkinkan untuk teman-teman bisa ambil posisi kembali Tapi tadi itu disclaimer on teman-teman untuk bisa mensermati dan menggunakan money management dengan baik Pada si level resiko teman-teman jika saham BJI ini turun di bawah level sini ya Level sini ada di 1190 Oke kita kasih tanda dulu Kasih warna merah agar supaya teman-teman bisa melihat dengan clear ya Kalau warna merah kan kita jualan Level stop loss di 1190 Ya oke jadi itu aja teman-teman untuk Oh ya untuk target kita mentargetkan untuk Untuk-untuk BSDE ya di level sini 1500 kurang lebihnya ya Jadi ada potensial gain 15% dari BSDE Dan itu ya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Jangan galau jangan pokoknya ikuti aja trend yang sedang berlangsung Dan tetep pantau market dan gunakan money management dengan sebaik-baiknya Gunakan dana bebas selalu teman-teman untuk trading di bursa efek Indonesia Happy trading happy investing untuk kita semuanya Terakhir jika suka dengan video ini seperti biasa silahkan teman-teman like share dan bagikan ke sosmed Ke teman-temannya yang sedang belajar tentang trading dan investasi saham Gabung juga silahkan teman-teman di grup telegram publik ya Sinarusaham Biar nanti teman-teman bisa aktif bertanya ataupun aktif diskusi aktif apa namanya Bersosialisasi bersama teman-teman dari seluruh Nusantara ya teman-teman Ada juga yang dari luar negeri teman-teman silahkan nanti kita bisa explore dan Apa namanya eh beradaptasi bersama-sama Untuk meraih cuan di bursa efek Indonesia Itunya pembelajaran Thank you teman-teman jaga kesehatan selalu Terakhir terima kasih dan bye-bye Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you